Oke, Bapak Kepala Ohoi Danar Serai terkait dengan laporan sekelompok masyarakat di Danar Serai tentang pengelolaan dana desa di Danar Serai yang menyebutkan Bapak dan laporan itu juga disampaikan kepada Bupati Meluk Tenggara dan pimpinan DPRD Kabupaten Meluk Tenggara Kira-kira bagaimana menurut Bapak sikap Bapak terkait dengan laporan masyarakat ini? Ya baik, terkait dengan laporan itu adalah tidak benar Saya selaku Kepala Ohoi Danar Serai, saya menjabat Kepala Ohoi baru satu tahun dua bulan Mana mungkin dalam jangka itu saya memiliki sekendaraan yang sebagaimana diperitakan Saya sebelum Kepala Ohoi Danar Serai, saya sudah memiliki sekendaraan lima tahun yang lalu dan usaha dan latar belakang saya jelas dan saya punya bukti-bukti Perlu saya sampaikan bahwa apa yang diperitakan itu berita hoaks dan tidak benar dan berita yang memprovokasi masyarakat Oke, apa terkait dengan ini Pak, laporan soal tidak ada transparansi pengelolaan dana desa nih Pak? Hal itu juga tidak benar karena setiap laporan dan pertanggung jawab keuangan sudah diverifikasi oleh Inspektur Kabupaten Matipun Tenggara dan juga semua anggaran dana desa itu kita buat transparansi berupa baliau dan rapat bersama Oh iya, oke Mungkin dana desa tahun 2019 diperuntukkan untuk apa, saya? Dana desa 2019 diperuntukkan untuk fisik itu secara keseluruhan dan terbukti pelaporan penggunaan dana desa tahun 2019 hasil verifikasi Inspektur Kabupaten Matipun Tenggara Ohoi Danar Serai yang paling pertama terbukti ada di Trimbun Meluku membuat hasil itu Pembangunan fisik apa-apa, saya? Pembangunan fisik adalah pagar Ohoi Danar Serai yang kurang lebih 800 meter pagar, pau, kurang lebih 70 meter jalan rabat beton kurang lebih 70 meter dan rehabbal, rehabdetual rumah rakyat yang senilai kurang di atas sampai seras tiga sekian Oh iya, oke Oke, terkait dengan laporan warga masyarakat Bapak apakah sebenarnya mereka berkoordinasi dengan Bapak? Untuk laporan yang demikian tidak ada konformasi kepada saya dan saya berkata masyarakat yang mengambilkan itu adalah masyarakat yang tidak baik masyarakat yang memprovokasi masyarakat Tapi benar mereka penduduk di dana seri? Ya benar memang penduduk masyarakat tapi tidak bermasyarakat Maksudnya tidak bermasyarakat? Maksudnya tidak bermasyarakat? Maksudnya tidak mengikuti program-program pemerintah yang ada di Ohoi Jadi terkait dengan laporan itu masyarakat bahwa diduga Bapak menggunakan dana desa untuk beli tiga buah mobil itu tidak benar Pak? Tidak benar, itu hoax tidak benar Itu sengaja untuk memprovokasi masyarakat yang lain Iya Dan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat Oke, mungkin terkait dengan ini Pak Harapan Bapak agar ke depan hal seperti ini tidak terulang kembali Yang jelas sesaran dari Kepala Ohoi pemerintah itu tetap memprogramkan apa yang harus terbaik di masyarakat Tentu melihat dari visi dan misi pemerintah Harapan jangan sampai generasi-generasi muda yang